lapok fiber ini kalau sudah lapok diganti kan mudah ini untuk mengeluarkan akar ini triknya gitu ya ya ini akarnya tunasnya ini plannya sehat banget ya itu enggak mau tertinggi karena ini perak lagi bikin-bikin minyak nama desi itu Oh ya ini konik iya kulap ini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat angrek dimanapun anda berada semoga untuk sahabat angrek selalu diberi kesihatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal yang menjadinya dan ajat untuk sahabat angrek semuanya ini yang berjajar disini ini semuanya akarnya oke istimewa cocok untuk yang suka dan memang untuk beberapa edi kadang buerinya itu tidak bisa menyembuhkan secara langsung karena yo dari kertas yang dipasang itu yang lama sudah terkena hujan terkena siraman terkena apa itu akhirnya rontok jadi kadang untuk edi kalau belum ada bunganya masih meraba-raba walaupun berinya sendiri ya sedikit banyak tahu lah ini 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 takutnya itu sudah silangan kalau spesi ya pasti ini tetapi nanti kan ada spesi atau spesies itu yang sudah disilang tapi plannya masih mirip itu ada di kadang kalau ditanya yo masih menunggu Oke sahabat angrek langsung saja akan saya review dari mulai ujung sana atau ujung sana nanti terserah Bu Eri nah ini saya sudah bersama Bu Eri Bu ini Bu ini di sini kita jongkok atau gimana Bu ini? ya kacang jongkok, kacang kalau pas bisa di sini ya mulai dari sini ya Bu Kiwis yang ini ini kan rimbun saya bilang rimbun ini pake bambu ini alternatif lho Bu karena mau yang kenapa yang hujung itu pesennya kalau bambu kan enggak duit Bu belakang itu banyak nih tunasnya satu dua tiga empat empat bu tunasnya ini lho ini ini dua sini ini satu dua tiga empat empat ini oh iya yang ke gini empat oke tunas empat dengan ID ini dendrobium spesies Wulain C wulain si 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 wulain kamera aku goyang Wuyang yu enggak popo bubian untuk sahabat angrek ya ini udah lengket-lengket loh ya apa akarnya sebuah bursa akar itu sehat gondrong eh memang penuhnya ini untuk untuk sekarang tidak berguna tapi sudah jelas yang ini satu juta 250.4 tunas Oke kita berangkat kesini kesini ini apa ya Pak ini coba biasa katanya kok enggak hafal-hafal apa yuk le apa Stratilkas bukan jelas bukan strepsi bukan ini lihat dari belennya ini hampir sama seperti gila Hai itu kan nih ini mulai musawensi iya Bu ya Oke musawensi berarti ini sebetulnya mau tak bikin yang untuk ribun-ribunan itu lho lho bakal-bakal yang dibikin ribun-ribun ini kan angka ratarnya sudah ini kalau dibilang ribun tinggi enggak cuma ini calon calonnya mau saya bikin seperti itu dulu kan pernah ada bu yo akarnya bisa sampai satu meter makanya ini saya kasih pot yang kecil kenapa saya mau keluarkan akarnya karena kumono bu akarnya itu enggak tertanam di dalam semua media tiga-tiga jadi ini kan eh sering mengeluarkan tunas tipe-tipe yang sering mengeluarkan masa tiga konas barunya tiga iya nanti terus itu digemukkan Oke baru nanti ini bisa dibikinkan pot kerat kayu itu atau kalau ini mau dipindah pot yang lebih besar lagi itu burat hmm alternatifnya yaitu dibikinkan dari kerat kayu cuman kerat kayu itu kalau biasa full-sang full-rain kan gampang lah ya susahnya gitu kayu tapi gimana lagi mau nggak ada mau ditempatin apa lagi kalau pot besar lagi paling besar segera segini hmm ini ini pirobuk umus WNC Hai sama ya Pak satu juta 250 ribu-ribunan loh yang suka rimbun-ribunan ini belum bermuas berbunga buge belum belum ini saya fokuskan mengeluarkan akar sama tunasnya kalau mau adopsi ini saya persilahkan langsung setelah ke sebelahnya ini strategis yang besar ini saya bling ini strategis ping-ping Oke ini mau juga mau calon-calon untuk woyah rimbun nah tipe-tipe gini nih kan ini jangan ditanam tertanam di media jadi biar terangsang untuk apa ngeluarkan tunas-tunas barunya dibikin rimbun ini saya coba ini aja sudah saya ngangkat ini ini berapa iya potnya begini 40-an iya ini makanya sekarang kan bikin itu lho Pak dari keret kayu itu lho cuman gitu daya tahannya itu kan enggak selama pot gini tapi mungkin kalau untuk koleksi potnya berat ini kan enggak papa iya piropok ini ini seratus tes 1.500.000 1.500.000 ya Sapa Tanggreh nah dan besar tinggal taruh Tok ini saya kasih kokofiber untuk merangsang akarnya juga untuk jaga kelematan ke siap nah kokofiber ini kalau sudah lapuk diganti kan udah berlapuk mudah digantinya kan perotol iya kadangnya cuma semprot sampai air kencang iya itu nanti sudah hilang weh ini uh ini nih satu dua tiga empat liman iya hahaha lima eh apa saya kasih pot kecil ini ini untuk mengeluarkan akar ini lho Pak triknya gitu ya ujung-ujungnya icu lho benih aman ini akarnya bagus-bagus istimewa ini nanti kan kalau sudah keluar keluar iya terus mudah simpun ya memang yang pas itu kalau enggak pot yang lebih lebar ya pot keret itu kan bisa sampai besar-besar gitu Pak oke tuh wah ini istimewa ini sering buneh perempu ini strepsi seros ini apa bu bukan ah strepul seros yang kain wah strepul seros aduh salah ide aku merebes aku satu dua tiga empat lima sama yang kecil ya masukku tunas baru nih oke nah siap wah akarnya setimewa makanya kalau merangsang akar untuk keluar seperti ini pakai pot yang agak kecil dulu oke tapi tipe-tipe tertentu lho Pak yang bisa dibikin gitu ya ya seperti stratiotes strepsi strepul itu tipe-tipe seperti itu ini kaya stratiotes juga bu iya ini stratiotesnya bu ini stratiotes ya memang kondisi tidak full berbunga cuma saya mengandalkan akar dan kerimbunannya oke ini apa bakalan-bakalan yang lebih bisa diribut-ributkan iya pernah Pak lihat di pameran itu yang wuhh udah rimbun-rimbun itu ya jenis-jenis seperti ini yang bisa besi-jenis ya satu dua tiga iwes tiga iwes eh empat deh empat empat sini empat ben tiga oke ben bapak-bapak tiga ini loh Pak ini stratiotesnya ini sudah sawitan lu lama ini jungle apa anu bu enggak sibleng semua tuh biasanya kan kalau ada yang apa batang tuak ini kan ini jungle oh ini si mana si pingasih dari botolan oke ini ini tadi sudah strip belum pira-pira-pira sama ini untuk bakal-bakalan itu ini seriblo satu juta 250-1 juta 250-1 juta Pak ada ada ini punya satu saya untuk bahan mau Oh uji coba uji coba melatih kesabaran ini 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 liporinum oh ini liporinum ya bagus bu tipe-tipe yang gampang rimbun juga kan liporinum ya apa belup enggak saya tanam tumpang media karena ini enggak suka terlalu lembab Oh ngomongi akarnya saja yang dibikin lembab tapi untuk belupnya itu harus banyak angin oke itu sudah benar-benar mau luar nah liporinum cantik loh mahal juga ini lupa kalau untuk apa mau rimbun-rimbun kan itu pilih tipe-tipe seperti ini tipe-tipe apa spesies yang seperti ini ada silangan-silangannya ini juga tipe-tipe apa ya gampang tipe-tipe Oke yuk dikasih harga Bu ini 500 ribu 500 ribu Oke siap bentar lagi tuh lho Pak tunasnya banyak ini ini sehat kalau nih ya udah eh apalagi ya Pak ini ya Oh ini sederet ini loh ini semua terimbun kalau ini aku lupa Pak ini tapi ini hibrid Oh belum pernah berbunga Bu belum segede ini ini bisa diputar nah ya harus anginnya itu harus capat angin dan bahagianya itu bisa tergini ini ya akarnya tunasnya ini tuh plannya sehat banget hahaha cuman saya lupa ini mau IDnya apa enggak ada harga berarti Bu besok aja kalau sudah berbunga ya oke langsung sebelahnya Bu ini juga gitu ini ini apa Bu iya ini ID maksudnya hilang iya sebentar lagi itu kan nanti berbunga oh iya iya ya Allah bisa tahu oke ah ini yang apa jadul-jadul yang Oh ya silahkan jadul Bu oh waduh waduh akarnya ini lama jadi kadang apa aja itu tertanam di dalam gitu oke yang ini yang ini begini nih 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 Wah ini istimewa sama ini eh poh rimbun bu ini jenuh eh mantep ini amin bah-bah-bah-bah-bah-bah iya karnyakin ini kalau untuk anu ya seperti ini lupa jadi apa kita eh pot kecil dulu sekitar nanti keluar tapi penyiramannya harus benar-benar dijaga karena ini kan tanpa media nanti kalau kekeringan jadi gembos akarnya emang emang ini belum pernah berbunga Bu ya belum pernah berbunga juga rimpun loh jangan jadi karena kan mau tak rimpunan dulu belum belum saya kasih agak kepanas kok gitu enggak ada harga ya belum ada harga dulu ya yuk loh cuman untuk apa inspirasi Oh oke yang mau bikin rimbun-rimbun itu itu eh kita harus milih jenis-jenis dindro yang biasa timur-rimbun oke siap itu mempengaruhi ini yono adih ini silangan lipurinum sama apa itu lupa saya Oh itu belum berbunga belum berbunga ini juga makanya saya pilih yang tipe-tipe yang bisa rimbun nah ini nih ya dari lipurinumnya kuat jadi eh apa cepat mengeluarkan tunas kan makanya jenis-jenis seperti ini tanamnya enggak mau penyiraman itu harus diperhatikan kalau siap tanpa media ini tidak ada harga juga belum ada harga terus yang ada harganya mana ya itu Oh itu yang ada berbunga mana tuh Oh Allah mundur-mundur lagi berarti ini yang tidak ada harga tadi 1234 Bu ya Pak ini ini ada harga ini tinggi oke buangnya itu gimana ya Pak pucat-pucat tapi kok bagus ya ada aslinya dari garis-garisnya loh strip-stripnya tapi walaupun pucat tapi kok dilihat kok cantik gitu ya Oke bersih lho Bu Paman ini warnanya perak dibikin-bikin iya warna perak ini juara kan ya apa bunga anggrek seperti ini saya lihat-lihat gitu ya apa ya soft tapi kok dilihat dia mengkilat ya ada garis-garisnya mungkin kalau di kamera enggak seberapaan ya Pak ya Oh iya Oh iya Oh iya Oh terus gilu ini sudah sepik-sepik ya kumentul juga ini ini Hai nilu ya ini pasti sama atasnya tadi nah oke pokok lainnya lurus lurus ada penasnya juga dengan ide apa Bu Ibu ini Pak ini oh desi larasati layaknya layak Nayu oh desi larasati tidak dibilang ganteng loh makanya saya bilang kan oh soft loh berarti cewek ya desi larasati ternyata nanti sahabat anggrek ya mulai cowok mantik cantik nih Oh ini yang yang punya nama desi itu harus punya ini ya tuh mantap buku kira buku sudah ini persiapan sepik loh 800.000 800.000 ini lebuk lebuk Oh iya iya ibu di dua berarti persiapan sepik bu betul-betul sehat desi larasati 800.000 tuh iya langsung ini aku kode ini sampai mentul-mentul apa itu pak Toson Letoilin lasiantera Eryka tinggi loh ini tinggi 500.000 Rp500.000, oke Bu kok ini gunanya gelap ya Pak? tarik Bu, mantap ini apa Bu, saya, 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 bu mantap, gelap ya Pak ya keritingnya, iya gelap ini, pekat enggak gelap pekat modelnya loh Bu kayak Unicorn, warnanya Unicorn ini kan gelap tajam-tajam di keritingnya kan jadi lumayan ini Pak Unicorn ini nyataan Unicorn woh, tulisannya nyentara ini, Bu, ya mesti diaya, aku ngerti aku ngerti, wala aku mau jilis enggak, kira-kira Bu, masih kira-kira loh tadi ini, ya, berkali-kali review Unicorn tidak apal itu tunas barunya sudah ada tunas barunya, pelan nya lurus ya nah, gitu, Unicorn ini bagus sudah, yang mau pecah-pecah banyak nih Pak ini sudah tutup daun ya sudah, ini oh iya, oh iya ini lho ya oke, siap kita bu ini 750 ribu Unicorn terus ini toilet toilet 500 ribu Desi Larasati ini si perak ini si cantik perak, putri perak ayu kira Bu, 800 iya 50 cocok udah, begitu saja itu sampai tanggrek koyoknya sudah ini tok tadi kita ngobrol-ngobrol selingan untuk apa untuk yang calon rimbun-rimbun ribun-rimbun jadi kita selain perawatan ya kita harus pakai trik elektrik jenis angkrek apa yang cepat maksud saya rekomendasi 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 untuk angkrek yang suka beranak untuk mengeluarkan tunas oke, gitu saja untuk sahabat angkrek nomor ribu itu tetap di deskripsi dan semoga untuk sahabat angkrek sehat selalu bahagia selalu bersama keluarga tersayangnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton